Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena orang belum mengenal Islam sebenarnya itu seperti apa. Mereka hanya melihat Islam itu dari tampilan luarnya saja. Orang banyak menganggap orang Islam itu kebanyakan asar, pembunuh, pemerkosa, asing, dengan kebusian. Padahal mereka belum tahu bahwa Islam itu sebenarnya adalah agama yang rahmatan, yang alamin. Agama yang membawa kebaikan dan rahmatan. Nah, ini yang menjadi masalah untuk Islam. Mereka terboah dan mereka tidak menemukan cara untuk bahasa. Dan pada akhirnya, seakan membahayakan Inggris, Thailandia, London, mengancam akan membelahkan. Thailandia utara mempertimbangkan bergabung dengan Thailandia yang belakang. Dan justru ini menjadi berbahaya bagi Inggris. Dan dampak yang ditimbulkan oleh Brexit itu sangat bergabung. Maka daripada itu, pelajaran yang kita dapat dari kerja-kerja yang tersebut adalah Ictima itu penting. Ictima artinya adalah bersama-sama. Penting kebersamaan. Ictima itu penting. Tidak hanya dalam berkeluasa, tapi juga berpolisik, berbisik, bermasyarakat, bersosialisasi. Berbahaya dan bermasyarakat, Ictima itu penting. Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Kita perlu bantuan orang lain. Nah, dengan kebersamaan inilah, maka tidak akan terjadi kejadian-kejadian seperti apa yang dialami oleh Inggris Raya sekarang ini. Kalau kita mau bersama, kalau Uni Eropa itu mau maju, Inggris Raya juga harus diajak. Inggris Raya memang ajak bersama-sama memanjukan Uni Eropa. Ever Closer Union yang dicanakan Uni Eropa itu adalah satu bentuk Ictima dari Uni Eropa. Agar Uni Eropa ini tidak hanya menjadi politik, atau persatuan ekonomi politik yang hanya konsentrasi di Ictima itu saja. Tapi justru, dengan Ictima terkebut, menambah banyak negara, anggota Uni Eropa, malah membuat Eropa itu semakin maju. Sama dengan kita punya. Kalau kita ingin bersama-sama memajukan, tidak hanya agama Allah atau Islam, tetapi juga memajukan masyarakat kita. Memajukan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Tidaklah kita melakukannya bersama-sama. Tidak hanya melampak, menjauh keadaan pemerintah, tapi marilah kita bersama-sama. Ictima bergerak bersama-sama. Maju bersama-sama. Demi kebaikan juga. Demi kebaikan dan kemaslahan kita juga. Ictima tidak merugikan. Tetapi yang merugikan Ictima itu adalah Ictima yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maupun kepentingan. Ictima itu penting demi kebersamaan, kemeslahatan, dan persatuan. Telur mematah manusia ada di dunia ini. Karena kalau tidak, manusia terpecah-pecah, dan susah dipersatukan, itu akan mahu. Itu malah justru berbahaya bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.